oke video kali ini saya akan mereview motor sport 250 cc dua silinder dari kawasaki yang cukup banyak sih komentar yang masuk di saya request untuk motor ini yaitu kawasaki ninja 250 fi yang versi ketiga nah ini adalah kawasaki ninja 250 fi tahun 2019 ini punya bikers malang juga sih dari komunitas 250 up yaitu mas bagus nanti di follow instagramnya nah ini adalah versi yang standar bukan yang se atau yang giles jadi ini yang warna merah polos dan kebetulan ini dimodifikasi ya cuttingnya seperti ini untuk standarnya di gambar ini nah oke kita lihat secara desain secara desain ini terlihat lebih mancung ya daripada model sebelumnya karena kita lihat tuh bagian depannya bagian fairing depan ini sama sport berdepan ini hampir sama jadi kesannya itu kayak motornya itu lancip kedepan gitu dan ini bahasa desain baru dari kawasaki ninja series atau ZX juga gini sih sama versi 1000 juga kayaknya kayak gini ya jadi seperti ini kalau kita lihat dari sini tuh motornya itu kelihatan kekar gitu loh nah kita lihat untuk bagian windshield dulu deh dari atas windshield nya ini sebenarnya original cuman sama yang punya dikasih sticker warna hitam bukan smoke jadi benar-benar gelap dan disini ada beberapa sticker seperti ini dan untuk lampu depannya lampu depannya seperti ini ya ini lampu depannya full LED baik itu lampu DRL, lampu dekat, lampu jauh tapi untuk C nya masih bohlam coba kita hidupkan ya nah jadi seperti ini coba kita matikan dulu nah untuk C nya ini ya bohlam tapi kedepannya dibuat lebih cepat dan ini lampu dekatnya seperti ini kemudian DRL untuk lampu jauhnya seperti ini dan untuk lampu belakang lampu belakangnya seperti ini ya ini modelnya bisa dibilang sih cukup universal dan ini pertama kali saya lihat model seperti ini itu ada di Kawasaki Z1000 Sugomi modelnya seperti ini sih segitiga, lancip dan disini lampu C nya dirubah sama yang punya jadi model tempelan seperti ini dan ini warnanya biru katanya yang punya ketika cari warna kuning itu kehabisan ya kehabisan stok jadi mau gak mau beli yang biru dan spagor belakangnya dilepas untuk lampu remnya untuk lampu remnya seperti ini nah ya cukup oke sih model lampunya dan ini juga dengan keluarga spotfaring yang lain hampir hampir mirip mungkin beberapa ada yang PNP ya atau plug and play sebentar lagi ada hadan ya baru sadar kita tunggu sebentar lah sampai selesai oke kita lanjut ya sekarang kita ke bagian kaki-kaki yang depan nah untuk suspensi nya ini masih pakai teleskopi biasa tapi ukurannya sangat besar sih ini lalu untuk remnya seperti ini ini remnya dari Nissin kalau gak salah ini 4 piston ya dan ini saya suka sih dengan piringan cakramnya ini modenya bergelombang dan lebar gitu ya dan disini warna hitam jadi kesannya itu lebih floating atau melayang dan velgnya ini pakai punya NK dengan ukuran lebar velgnya 3 inch dan untuk ban bannya ini pakai download tipenya Aeromax GT601F dengan ukuran 110x70 ring 17 kemudian kita ke kaki-kaki belakang ya nah untuk kaki-kaki belakangnya seperti ini untuk swingarm ini masih pakai besi kotak biasa jadi paling basic atau paling biasa lah di kelasnya dan ini untuk kalipernya ini juga dari Nissin dan ukurannya besar sih kemudian disini ada modifikasi yaitu jalur pedok yang sebenarnya ini belum dikasih dari bawaannya ya tapi sudah disediakan untuk tempatnya dari Kawasaki lalu lalu untuk yang belakang ini ada disc brake juga atau piringan cakramnya itu modelnya lebih kecil cuman bentuknya sama dengan yang depan bergelombang dan disini ada sensor ini bukan tipe ABS sih apa mungkin ini sensor untuk kecepatan ya lalu ke velg oh ya btw velgnya ini palang 5 ya dengan model seperti ini jadi satu palang seperti ini dan ada penyangganya lagi di daerah sini jadi kelihatan lebih apa ya gak kelihatan lebih rame gitu dan ini dari NK juga dengan lebar velg 4 inch dan untuk bannya ini juga pakai download bawaannya dengan tipe Aeromax GT601 dengan ukuran 140 x 70 ring 17 jadi ya standar lah untuk ukuran 250 cc dan untuk rantai nya seperti ini ya ini kelihatan besar nah untuk suspensi belakang ini suspensi nya berbentuk unit track dan bisa di setel redamannya disini jadi lebih oke lah bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan kita lalu kita ke bagian fairing samping nah bagian fairing samping nya seperti ini ya ini juga saya suka kenapa karena model nya itu terkesan kaku sih sebenarnya dan banyak lubang-lubang dan meskipun banyak lubang tapi motor ini tetep kelihatan padat sih bagian sini terutama ruang mesin nya itu kelihatan kecil ya kosong nya itu kelihatan cuma sekecil aja dan disini bolong-bolong itu juga masih kelihatan padat disini juga bolong mungkin untuk melepas panas dan bentuk mesin nya ini juga besar kayaknya mesin Kawasaki ini paling besar di kelas nya ya secara bentuk nah untuk spesifikasi mesin saya akan jelaskan melalui narasi berikut ini ya oke saya akan bahas spesifikasi mesin Kawasaki all new ninja 250 ini kapasitas mesin nya 249 cc 2 silinder DOHC 8 clap berpendingin air diameter kali langkah 62 x 41,2 mm yang membuat tenaga motor ini kuat di putaran tengah ke atas rasio kompresi nya 11,6 x 1 cocok menggunakan ban bakar Octane 95 tenaga nya 38,2 HP di 12.500 RPM dan torsi 23,5 Nm di 10.000 RPM untuk transmisi nya 6 speed dan dilengkapi assist and sleeper clutch jadi kopling lebih ringan dan engine brake lebih halus untuk rangka nya pakai model tralis ya umum sih di motor 250 cc terutama kelas pot firing oke kita lanjut ke video review nya ya nah jadi seperti itu nah mengenai kenal pot kenal pot nya ini sama yang punya sudah diganti pakai piak nya gladiator sentul muffler speed dan ini ada nomor 81 kemudian kita ke tangki nah ini tangki nya tidak seperti kompetitor nya oh ini tangki nya pakai tangki asli jadi full tidak ada cover sama sekali jadi kelihatan lebih kecil ya memang sih cara kapasitas lebih kecil daripada yang model sebelumnya lalu ke boost tab boost tab yang depan ini pakai model jagung ya seperti motorsport pada umumnya lah yang belakang juga demikian dan untuk jok ini jok nya splicit ya masa sih motorsport firing jok nya tandem dan ini kelihatan ya seperti ada jarak tuh jarak nya cukup tinggi nanti saya akan coba review ergonomi nya ya bagaimana nah kita ke bodi belakang bodi belakang nya ini bentuk nya tidak terlalu lebar jadi seperti ada garis tambahan lagi gitu loh menonjol seperti ini dan disini ada semacam cekungan cekungan lancip gitu arahnya kesini disini juga meruncing nah disini ada tempat untuk membuka bagasi kita coba buka ya nah untuk bagasinya seperti ini ini kecil ya tempatnya mungkin untuk menaruh toolkit aja sih cuman kalau kita buka lagi seperti ini ini lebih luas tapi luasnya itu gak seluas yang model sebelumnya sih ini karena banyak tonjolan-tonjolan seperti ini tapi it's oke spot firing mah mahu seluas apa sih bagasinya yang penting bisa menaruh toolkit oke kita tutup lagi untuk menutupnya kita masukkan dua tonjolan ini ke sini jadi seperti ini nah oke jadi seperti itu sekarang saya akan coba melihat bagian cockpit ya untuk melihat bagian speedometer seperti apa dan apa saja yang saya tampilkan nah seperti ini ya bagian cockpitnya ya ini untuk bagian sini sih gak selebar model sebelumnya cuman kesininya itu sangat lebar dan untuk stangnya seperti ini stangnya ini model Apriuk jadi lebih tinggi otomatis lebih tegak sih daripada kompetitornya stangnya juga gak terlalu lebar dan lebih menekuk ke dalam seperti ini sih untuk kuncinya seperti ini ini belum dilengkapi dengan pengaman magnet atau alarm tambahan gitu jadi harap hati-hati sih buat kalian yang parkir motor ini di tempat yang kurang aman oh ya by the way untuk kunci ini ada 2 varian ya ini kebetulan yang saya review itu yang tipe biasa jadi belum smart key nah untuk varian yang lebih tinggi dari ini kalau gak salah itu yang paling tinggi ya itu ada varian smart key nya atau keyless seperti di Suzuki G6 R150 ya hampir-hampir sama sih mekanismenya seperti itu dan ini lebih baik sih dan paling aman di kelasnya karena yang lain itu belum ada ya yang pakai fitur smart key di kelas 250cc kemudian tutup tangki nya seperti ini ya ini tutup tangki nya model pesawat kalau kita buka seperti ini nah ini sudah dilengkapi engsel jadi lebih oke lebih praktis untuk stang di bagian sebelah kanan ada engine click switch dan juga stutter untuk sebelah kiri disini ada pass beam lampu dekat lampu jauh scene dan juga klakson dan disini ada hand grip yang dimodifikasi sama yang punya ya jadi ini lebih empuk rasanya lebih enak sih di gegam oh ya by the way maaf ya ini motornya tidak dilengkapi dengan Vion dan disini ada ini ya seperti di motor spot fairing yang lain ya disini itu sebenarnya ada tutup tempat ulir untuk spion sih cuman karena spot fairing kan tidak ditaruh sini jadi ini ditutup seperti ini tapi untuk sebelah kanan tidak ada nah disini yang perlu saya catat atau mungkin saya kurang suka ya disini itu bagiannya sangat terlihat jelas bagian dalamnya jadi kelihatan gak rapih gitu kelihatan kalau berantakan atau gimana dan klaksonnya juga kelihatan dari sini jadi kurang premium sih rasanya meskipun ini kualitas bodinya ini cukup bagus dan disini ada seperti slot kosong mungkin ini untuk power outlet ya untuk mengecas handphone karena kayaknya motor ini lebih cocok untuk sport touring sih daripada sport two lane dan untuk speedometernya seperti ini bentuknya nah ini juga speedometer yang sangat familiar di motor-motor kawasaki zaman sekarang karena hampir semuanya itu modelnya seperti ini ya entah itu di versi 250 ZX25R atau ZX636 itu mirip dengan seperti ini perpaduan antara analog dan digital kita lihat apa saja info yang ditampilkan nah disini ada beberapa indikator disini ada scene kiri kemudian scene kanan lalu disini ada check engine indikator netral disini ada indikator lampu jauh dan itu aja sih gak ada indikator yang lain mungkin kalau ada yang tipe ABS ada indikator ABS nya disini dan disini ada indikator oli kalau sudah naik ini warnanya merah dan disini ada penunjuk putaran mesin limitnya di 13500 RPM dan ini saya suka karena penunjuknya itu mulai dari angka jam 6 ya jadi lebih oke nah untuk info digitalnya disini ada gear indikator jam penunjuk sisaban bakar penunjuk suhu modelnya seperti ini saya suka kemudian disini ada odometer ini odometernya jalan 9407 km jadi masih cukup rendah dan disini ada penunjuk kecepatan disini ada average km per liter ini 29,3 km per liter irit sih untuk motor 250 cc 2 silinder cuman ya kembali lagi dengan cara mengemudi kita kalau semakin kencang semakin boros tapi kalau semakin santai semakin irit dan ini ada dua tombol ini dua tombolnya ini punya fungsi masing-masing ya karena yang di atas ini untuk merubah info yang disini yang di odometer kita coba lihat disini ada trip A, trip B kembali lagi ke odometer itu saja kemudian yang bawah ini untuk yang di bawah disini ada average atau rata-rata tadi kemudian ada range mungkin ini untuk pengukur jarak ya karena satu hanya km kemudian konsumsi bahan bakar km per liter secara real time kemudian kembali lagi ke average yang ditampilkan cukup banyak sih dan cukup lengkap cuman ini minusnya tidak ada shift like ya jadi untuk di kelasnya kurang lengkap oke setelah ini saya akan coba test rate bagaimana impresi berkendaranya kalian tonton video selanjutnya ya maka dari itu saya akan sambung di video selanjutnya oke sekian dulu video kali ini kalau suka dengan video ini jangan lupa di like kalau ada pertanyaan kritik atau saran silahkan komen di bawah share juga ke sosial media kalian apabila video ini bermanfaat jangan lupa subscribe untuk mengikuti video-video terbaru dari saya nyalakan juga tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya follow juga instagram saya di atmojandro.com.38 terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati